Intro Dalam rangka pengamanan operasi Ketupat Candi 2021, Panglima TNI Mersekau Hadi Cahyanto bersama Kapolri, Jenderal Listius Sikit Prabowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau posko penyekatan di gerbang Tol Penjagaan Brebes pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021. Dalam kunjungannya ke Tol Penjagaan, Kapolri menyampaikan bahwa dalam PAM Operasi Ketupat Candi 2021 tahun ini diprioritaskan untuk kegiatan penyekatan mudik. Sampai saat ini jumlah kendaraan yang masuk ke Jawa Tengah mencapai 32.000 kendaraan, Jawa Timur sekitar 10.000 kendaraan, dan Jawa Barat sekitar 2.000 hingga 3.000 kendaraan. Berdasarkan survei sebelum pemerintah menggencarkan larangan mudik, jumlah masyarakat yang akan mudik mencapai 18 persen. Namun setelah larangan mudik ditetapkan, angka tersebut turun menjadi 11 persen atau sekitar 8 juta sampai 11 juta penduduk. Kapolri menjelaskan bahwa kepolisian telah melakukan penyekatan dan penguatan terhadap protokol kesehatan di setiap titik, namun akan dilakukan pemeriksaan tambahan bagi masyarakat yang lolos atau berhasil mudik di daerah masing-masing. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang turut meninjau Tol Penjagaan Brebes sore tadi, menyampaikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh TNI Polri merupakan arahan presiden dalam berangka menangani COVID-19, di mana penyekatan dilakukan berlapis sehingga apabila masyarakat lolos di satu tempat akan tetap disekat di tempat lain. Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyampaikan dari pantauan udara yang dilakukan, terpantau situasi di Tol Penjagaan cukup lancar dan terkendali. Dari 381 penyekatan yang dilakukan oleh Polri di tiga provinsi, yaitu Lampung, Banten, dan Jawa Tengah sudah bisa berjalan dengan lancar. Dari Brebes, Jawa Tengah, Agus Saibumi melaporkan.